Nah, itu kepala toko ya? Jadi, gini aja deh. Mas kan udah cukup lama di sini ya? Nah, gini aja nih. Saya kan datang ke sini nih. Ya, adalah pembagian gitu persennya. Iya, Bapak kan udah lama di sini tuh. Bukan harian. 6 bulan. Mas, belum ada di sini. Mas, embryo. Kita udah ada di sini, Mas. Mas, embryo, Mas, nih. Jadi, gak mau nih. Gak mau. Kita ke kerajaan ya. Oke, laiku. Hari ini jam 10 malam. Nah, saya baru pulang nge-gym. Terus, ini udah sering saya lihat parkiran. Terus, ada tulisannya parkir gratis gitu. Terus, saya mau coba prank. Walaupun saya tahu bahwa Kang Parkir di sini itu diberdayakan sama RT RW. Orang yang menambah, apa? Orang wilayah yang menambah kesibukan. Jadi, diberdayakan Kang Parkir lah. Jadi, ibaratnya biar rapi. Tapi, kita coba prank bahwa di sini parkir gratis dan lahan punya om saya. Terus, saya coba ini pranknya. Karena saya sendiri, saya coba pranknya prank video call gitu. Jadi, saya pegang handphone. Terus, saya nanti kayak selfie-selfie gitu sambil video gitu. Dan mereka tanpa sadar gak tahu ini prank. Nah, kalau misalnya mereka langsung tahu kenal atau kenal saya, berarti gagal dong. tapi, kalau mereka gak ngah dan gak kenal saya, karena saya rata-rata udah pada dikenal laiku. Susah sekarang buat prank. Berarti, kalau gak kenal dan gak sadar mereka, yaudah lanjut terus. Yes! Oke laiku, pasti penasaran dengan aksi saya dan reaksi mereka. Let's go! Halo, Pak. Yang pegang parkir siapa ya, Pak? Ini orangnya, Pak ya? Parkir di Indomarit ini, Pak? Iya. Oke, oke. Nih. Sama siapa? Ini anggota-anggota apa, Pak ya? Ya, ada lagi anggota. Oh, gitu. Ya. Nah, yang di samping ini, yang di samping apa namanya? Waterboom, waterboom. Dengan Pak siapa? Saya, Bari. Bari, ya? Iya. Oh, gitu. Jadi, ini, Pak. Kan yang pengembang ini dulu kita ya, Pak ya? Oh, iya. Atas nama Pak Bodat dan Pak Pidong. Jadi, itu, agak berada, tuh. Nah, di sini, di sini, kan parkir gratis, Pak ya? Nah, janganlah ngambil-ngambil parkir, Pak. Hei. Anak-anak juga sudah koordinasi. Iya, koordinasi di atas. Itu kan lingkungan. Nah, yang punya lahan, Pak Bodat dan Pak Pidong. Gitu yang punya lahan. Gitu. Jadi, kalau lingkungan kan, itu, dalam tanda kutip, pejabat. Hei. Gitu, Pak. Tapi, kan, nampaknya anak-anak baik. Iya, diberdayakan. Tahu saya, di lingkungan ini. Jadi, orang wilayah, kan? Iya. Kita tahu. Karena pengembang dulu, izin juga, kan, sama orang wilayah. Iya, cuma kita juga koordinasi sama semua pihak ini, kan? Kita juga, emang. Nggak ada pakaan dari misalnya mau ngambil uang 4 seminggu, kita susahnya aja. Iya, kemarin kan soalnya di sini ada yang kehilangan, Pak. Gitu. Jadi, kelepas tangan. Wah, kehilangan mobil, lama skuter. Gimana, nanti-nanti, 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 langsung. Berapa lama, kira-kira, Pak? Sudah berapa lama? Tiga minggu. Saya baru pulang dari Antariksa, nih, Pak. Hah? Gitu. Gitu. Nggak ada konfirmasi ke kita, gitu loh. Karena kita selalu konfirmasi sama karyawan-karyawan, kalau ada apa-apa bilang, gitu loh. Bapak juga udah lama kan di sini, kan? Bapak yang jualan juga, ya? Tunggu. Enggak ya, beda ya? Yang parkiran, ya? Jadi, saya tahu, memang ini diberdayakan sama SDR ini. Jadi, orang-orang wilayah lah, gitu. Nah, yang di sana, kita udah... Nah, itu kan om saya, nih, Pak Pidong sama Bapak Goda, kayak gini. Nah, yang ruko-ruko kayak gini, yang pengelola Indomaret, itu Pak Pidong apa-apa Goda sini. Udah dibuat, parkir gratis. Gitu. Bapak mau not nih, FBR, Pak? Bukan juga, Pak, juga. Bukan juga, jadi gini, saya juga mau bicara sama Pak Tomo. Iya, nih, saya mau. Soalnya, om saya ini lagi di Australia, soalnya. Oh, iya. Iya, coba video call, katanya. Iya, jadi gini, ya, Pak. Sempat, saya juga ada keberan dari Pak Tomo. Nah, itu. Pak Haji, ya. Nah, gitu. Saya sudah bicara juga sama dia. Terus, saya mau ngomong. Dan, saya mau nampak, anak-anak juga, sama Pak Gita, ya. Rata-rata di sini, kan, apa, nambah-nambah waktu, ada yang anak sekolahan, gitu kan, ada yang nganggur juga, gitu. Jadi, banyak yang saya tahu. Itu, kan, gitu ya. Cukup, pembicaraan Pak Tomo ke saya, tuh, disampai seperti ini. Apa, yaudah, silakan, market yang penting rapi. Gitu, loh. Kita sudah dapat izin seperti itu. Yang penting rapi. Oh, ya, om saya ini, saya diperintahkan ke lapangan, Pak. Dari ujung, nih, Bundaran Jatiasi, itu kan, Indomaret, cuma dia, dia lah yang, apa ya, franchise-nya lah. Iya, iya. Itu franchise-nya. Kita juga sudah bicara sama Pak Tomo, kalau memang, pada saat itu Pak Tomo sudah melarang semuanya, oke, kita juga, enggak masalah, kan memang dia punya, begitu. Iya, itu kan wilayah. Nah, ini kan yang punya lahan beda, antara wilayah yang punya lahan kan beda, Pak. Bisa kan dibedakan? Punya lahan, dan punya wilayah. Nah, wilayah itu, ya, pejabat, RTRW itu, gitu. Makanya, pas kita udah buat itu, ini ada perkiran, gitu. Bukan, saya juga tahu, Pak. Bukan 1-2 tahun, saya gini. Nah, itu Pak Tomo, Pak Tomo itu, apa, waktu Pak Uyubannya itu, sama dengan Pak Uyubowo, Pak Tono, Pak Tino, gitu. Itu Pak Uyubannya, satu posisi mereka. Mak, 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 Pak Uyubannya saya sebenarnya enggak, Pak. Cuma dari segi ininya, kita kalau buat perpulangan, apa-apa saja macam, iya, Pak, berkurang karena adunya, itu perpulang parkir, nampil kita, itu jangan di jelakangnya cepat, lalu kita kerjaan, itu. Dapang, iya, soalnya juga kemarinan ada yang kehilangan, terus ada yang lapor juga, kok kita dipaksa gitu. Tidak paksain, padahal kan kita tahu, kalau ada tunggah parkir, nah, seikhlasnya nih. yaudah, Babe Pidong dan Babe Bodat, ini mereka udah jelasin sih, nanti bisa, nanti koordinasi sama Pak RWRT di sini. Babe Pidong dan Babe Bodat ini. yang Babe Bodat. Saya jujur aja pribadi nih, Pak. Kalau untuk ke situ, Bapak ngomong aja ke RWP JEDA. Nah, itu punya wilayah beda, lahan kan. Karena di sini jujur aja, Pak. Nah, gini, kalau mau jujur-jujuran, gimana kalau kita usir orang Bapak? Bapak, gitu.